Salam Media Sriwijaya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama, Hilman Latif, mengatakan pemerintah Arab Saudi tidak memberikan penjelasan apapun dibalik pemberlakuan aturan pembatasan usia calon jemaah haji maksimal 65 tahun. Namun demikian, pihaknya menilai kebijakan tersebut tak lepas dari situasi pandemi COVID-19. Mungkin pemerintah Arab Saudi ingin melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari banyaknya orang lanjut usia yang memiliki komorbit terinfeksi COVID-19. Sebab aturan wajib vaksin lengkap dan tes PCR masih diberlakukan, ujar Hilman Latif terkait pembatasan usia bagi jemaah haji yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Pada 2022, pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji Indonesia hanya 100.051. Jumlah itu terdiri dari 92.825 kuota jemaah haji reguler, 7.226 kuota jemaah haji khusus, dan 1.901 kuota untuk petugas. Kuota haji itu turun sekitar 100.000 dari kuota sebelum pandemi COVID-19 yang bisa mencapai 231.000. Sementara itu, Ketua Komnas Haji dan Umroh, Mustoli Siraj, sependapat dengan Kementerian Agama yang menyarankan calon jemaah haji agar tidak mengundurkan diri meski gagal berangkat tahun ini. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, pemerintah Indonesia menetapkan batasan usia calon jemaah haji minimal 18 tahun. Meski kemudian kemenak merevisi aturan pendaftaran haji menjadi 12 tahun, dia menilai usia tersebut tidak relevan lagi jika merujuk pada masa antrean haji di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga 40 tahun lebih seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Sulawesi dan Kalimantan. Ia mengusulkan agar usia pendaftar ibadah haji diturunkan menjadi 9 atau 10 tahun. Terima kasih telah menonton!